Assalamualaikum welcome back to kotima channel kali ini kotima channel berbagi resep lagi pada kalian semuanya kali ini kotima channel berbagi resep memasak cumi tinta hitam bahannya ada cumi yang sudah dicuci bersih sama tomat terus bumbu yang dihaluskan ada cabai merah besar cabai merah kecil kemiri, paham merah paham putih terus ketumbar sama seri terus penyedapnya ada gugara penyedap rasa desaku ketumbar terus ada kecap langsung saja dihaluskan bumbunya jangan lupa di tombol subscribe dulu kotima channelnya support terus kotima channelnya supaya bisa berbagi resep berbagi vlog pada kalian semuanya suaranya berisik teman-teman jangan lupa di tombol subscribe dulu jangan lupa di tombol subscribe dulu jangan lupa di tombol subscribe no tidak enak ya enak www.pengisar serainya serainya ditumis sampai wangi teman teman lontak 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 risik ini loh ya ampun selamat menikmati enggak sedap teman-teman jangan lupa di tombol subscribe dulu ya kalau teman-teman nyalak komen share sosmed kalian yang banyak enggak kalau sudah wangi teman-teman tandanya ini sudah matang ya teman-teman maaf agak gerak-gerak soalnya kamera agak turun kalau sudah wangi artinya cuminya sudah matang cuminya sudah matang kemudian cuminya dimasukkan pintanya ada yang pecah teman-teman sudah mulai hitam wah hitamnya sudah mulai muncul pecah terus dikasih kecap orang ngonten bilang beol beol teman-teman wah hitam teman-teman hitam tambahin bumbunya eh sampah ya teman-teman namanya juga tinta hitam enak banget sedap rasanya enak banget sedap rasanya teman-teman terus ditutup sebentar ya kita cek teman-teman wah wah bentuknya seperti ini teman-teman cumi tinta hitam malah kok dimasukkan rasanya manis ini sepertinya gak enak ya tapi rasanya wow jangan lupa di subscribe ya sudah matang ya teman-teman terima kasih sudah nonton jangan lupa di tombol subscribe dulu like comment dan share assalamualaikum sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati